Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau Oku Selatan merupakan kabupaten penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Indahnya panorama Danau Ranau ternyata bukan satu-satunya daya tarik di Oku Selatan. Citarasa kopi robusta ternyata sudah menggema di pelosok Sumatera Selatan dan sekitarnya sejak zaman kolonial dengan sebutan kopi ranau. Sekitar 40 persen perkebunan kopi di Sumatera Selatan berada di Kabupaten Oku Selatan dengan jumlah luas area lahan tidak kurang dari 70 ribu hektare. Tahun 2019 Kabupaten Oku Selatan memproduksi hasil perkebunan kopi terbesar yaitu hingga 52.772,28 ton. Selain itu, terdapat pula produksi komoditas perkebunan lainnya seperti karet, lada, kakao, kelapa, sawit, aren, dan congkeh. Hai 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 Secara administratif, kecamatan pulau beringin terdiri dari 13 desa, dengan luas keseluruhan wilayah seluas 47.651 hektare. Jumlah penduduk di kecamatan ini berjumlah 24.701 jiwa yang terdiri dari 12.817 jiwa laki-laki dan 11.884 jiwa perempuan. Secara umum kecamatan Pulau Beringin yang rata-rata berada pada ketinggian lebih dari 700 meter dari permukaan laut, menyebabkan kecamatan ini berhawa dingin dan keadaan topografinya terdiri dari perbukitan dan tanah datar. Mayoritas penduduk di kecamatan Pulau Beringin bermata pencaharian sebagai petani, baik petani tanaman pangan dan hortikultura maupun petani perkebunan. Dari luas keseluruhan setiap desa yang terdapat di kecamatan Pulau Beringin, Desa Aromantai memiliki luas wilayah terbesar yaitu dengan luas wilayah 4.665 hektare, atau sekitar hampir 10 persen dari keseluruhan wilayah kecamatan. Desa Aromantai merupakan desa penghasil pangan terbesar di kecamatan Pulau Beringin yaitu dengan luas panen 378 hektare dengan produksi sebesar 2.271 ton. Dari keseluruhan luas panen dan produksi sawah di kecamatan Pulau Beringin ialah seluas 2.245 hektare dengan produksi mencapai 12.719 ton. Untuk menuju desa Aromantai dari ibu kota kabupaten yaitu Muara II dengan jarak tempuh sekitar 71 km atau sekitar 2 jam perjalanan. Dan dari ibu kota provinsi yaitu kota Palembang dengan jarak tempuh sekitar 337 km atau sekitar 8 jam perjalanan. Dengan melewati jalan yang terjal dan berliku medan yang cukup ekstrim, membuat pengendara harus lebih berhati-hati dalam berkendara, terlebih saat hujan deras atau berkabut tebal yang membuat jarak pandang berkurang. Bahkan, sangkin berbahayanya pada awal tahun 2019, kepala desa Aromantai sendiri mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kendaraannya terjun ke jurang dengan kedalaman 10 meter sehingga harus dilakukan perawatan. Desa Aromantai sendiri memiliki sebuah embung yang berdiri pada lahan kurang dari 2 hektare. Embung ini digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di sungai. Embung ini juga digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika, hingga pengairan. Selain itu, embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengaliri lahan di musim kemarau. Pembuatan embung merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau. Faktor curah hujan menjadi salah satu pertimbangan khusus karena pasokan air untuk kembung ini sangat mengandalkan curah hujan atau tadah hujan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!